Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya disini di channel Rally Jamur Jaya Makmur oke pada konten video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial langkah-langkah yang harus dilakukan setelah dilakukan pengabutan kedua ini ya, kita sudah melakukan pengabutan pertama di video sebelumnya silahkan kalian cek videonya ada di atas ini ya bro itu adalah proses pengabutan yang pertama, jadi di hari ini di hari ketujuh ini saya melakukan pengabutan yang kedua nah mungkin dari kalian ada yang bingung bagaimana sih cara melakukan langkah-langkah perawatan yang harus mungkin dilakukan setelah dilakukan pengabutan yang kedua ini ya, atau pengabutan yang terakhir ya oke teman-teman, yang harus dilakukan untuk melakukan perawatan dalam bodi daya jamur perang setelah tahap pengabutan kedua ini, kita juga memainkan 3 tahap saja ini kita harus memiliki 3 poin ini yang pertama adalah, kita harus paham suhu, kelembapan, dan udara ya 3 poin ini sangat penting dalam bodi daya jamur merang supaya nanti tumbuhnya hasilnya itu maksimal hasilnya bagus tidak mengecewakan ya oke teman-teman, dalam ideal bodi daya jamur merang suhu yang optimal, yang bagus untuk membantu pertumbuhan jamur merang untuk menumbuhkan jamur merang untuk pertumbuhan jamur merang yaitu diantara 28 derajat sampai dengan 34 derajat celcius atau 35 itu maksimal ya jadi, 28 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius paling tinggi itu itu adalah suhu yang ideal untuk jamur merang kalau lebih dari itu mungkin ada yang jamurnya berkeringat, kuning, busuk dan kalau suhunya terlalu drop itu biasanya menyebabkan jamur itu banyak yang mati, mati muda ya biasanya itu kita sebut leles itu masalah yang disebabkan oleh suhu kemudian kelembapan ya kelembapan ini sangat penting sekali terutama dalam pertumbuhan jamur kelembapan yang bagus itu kita tidak punya alat ceknya sih ya yang jelas kita perlu memahami kondisi cuaca dan kondisi dalam kombong itu sendiri kita bisa melakukan cek mungkin 3 kali sehari ya kita bisa masuk ke kumbung kalau hawanya itu kering kita siram air pada lantainya nanti dia akan menjadi kombong tersebut lembab nah itu cara untuk melakukan menambah kelembapan kumbung jadi kalau misalkan kumbung terlalu tinggi silahkan kalian buka pintunya sebentar saja jangan terlalu lama nanti malah bisa kering medianya jadi kalian buka pintu seperlunya saja kira-kira nanti uap dari kelembapan itu keluar baru kita tutup kembali nah itu adalah poin kedua yaitu kelembapannya yang ketiga ini yaitu udara maksudnya bro yang ketiga ini adalah udara dalam untuk mengatur sirkulasi udara kita cukup memainkan jendela saja ini ya bro tapi kalau misalkan di dalam kumbung misalkan terlalu panas kita bisa lah sesekali membuka pintu supaya di dalam kumbung itu berganti udara ya yang maunya udaranya panas kita masukkan udara yang segar ke dalam kumbung ya itu adalah poin ketiga dan yang keempat ini tambahan ya yaitu kita perlu cahaya dalam untuk menumbuhkan rintisan jamur merang ini ya kan kalau misalkan kita lakukan pengabutan kedua itu jamur belum keluar nanti jamur keluar di hari ke-9 jadi ada faktor yang menyebabkan jamur itu bisa tumbuh ya yaitu karena adanya cahaya cahaya matahari bukan secara langsung ya melainkan yang penting di dalamnya gak gelap ada cahaya atau bukan cahaya matahari secara langsung melainkan cahaya dari luar ya itu kemudian yang faktor kedua yang menyebabkan jamur itu bisa tumbuh yaitu karena adanya udara atau oksigen di dalam kumbung nah itulah dua poin yang tambahan ini yaitu cahaya dan oksigen tadi ya kalau dua ini gak terpenuhi kemungkinan jamurnya gak tubuh ataupun misalkan tumbuh tumbuhnya itu jarang-jarang itu ya pengalaman dari saya kalau misalkan kalian pengen tumbuhnya serentak banyak silakan berbanyak cahaya ya yang penting kita tahu jangan sampai cahaya matahari secara langsung yang masuk ke dalam kumbung gitu ya nah itu mungkin poin yang harus kalian pahami dalam melakukan langkah-langkah berdaya jamur merang ya nanti bila ini ada tambahan lagi bila jamurnya sudah tumbuh semuanya sudah merata sudah mulai mungkin sebesar klereng mungkin ya kalau misalkan teman-teman ingin membuat jamur tersebut bagus warnanya putih kalian cukup menggelapkan kembali ya kalau misalkan jamur udah tumbuh digelapkan gak apa-apa ya nanti jamurnya bakalan tumbuhnya bagus-bagus putih-putih seger-seger itu ya tapi kalau misalkan belum tumbuh jamur cahayanya kurang kemungkinan gak tumbuh atau bahkan walaupun tumbuh tumbuhnya itu jarang-jarang itu sedikit mungkin sharing pengalaman dari saya dalam berdaya jamur merang ini oke terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini semoga video yang saya bagikan ke kalian bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi teman-teman dalam berdaya jamur merang oke see you next time and goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati